Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menegaskan akan menindak ormas yang berperilaku seperti preman. Kapolda menyatakan negara tidak boleh kalah dengan premanisme, intoleransi, dan radikalisme. Penegasan Kapolda Metro Jaya ini setelah terjadi penghadangan penyidik saat memberikan surat panggilan pemeriksaan soal kasus kerumunan di Petamburan. Irjen Fadil Imran mengatakan kondisi Jakarta saat ini normal. Namun penegakan hukum kepada ormas berperilaku preman akan dilakukan. Hal yang sama sebelumnya disampaikan Kapolri yang mengecam penghadangan kepada penegak hukum. Kami akan terus melakukan penegakan hukum khususnya terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman. Negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Dan semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas. Kapolda Metro Jaya juga meminta pimpinan FPI Rizik Syihab memenuhi panggilan pada Senin pekan depan. Polisi menyatakan surat panggilan kedua sudah dilayangkan ke Rizik Syihab. Sementara itu Kabit Humas Polda Metro Jaya meminta Masar Rizik Syihab tidak perlu mendatangi Polda saat pemeriksaan pimpinan FPI dilakukan. Untuk hadisnya sudah kita jadwalkan saudara MRS dan juga menantunya saudara ASA ya. Menantu dari saudara MRS yang kita harapkan yang bersangkutan mau taat akan hukum untuk bisa hadir di sini. Untuk hadir untuk dilakukan pemeriksaan. Cukup ditemali oleh pengacaranya. Siapapun yang datang ke sini dengan membawa masa ke sini akan kita tidak tegas. Karena memang sudah aturan. Aturan PSBB sudah jelas. Tidak boleh membuat kerumunan. Kami himbau sudah himbau kepada mereka semuanya. Untuk tidak usah mengantar cukup dengan pengacara saja. Tetapi kalau dipaksakan Polda Metro Jaya dalam hal ini kepolisian akan menindak tegas mereka semuanya. Kami akan bubarkan dan kami akan tidak tegas. Terima kasih. Kasus hukum lain polisi masih mendalami keterlibatan kelompok ormas dalam aksi penyerangan terhadap pengunjuk rasa. yang menolak kedatangan Rizik Syihab di Makassar, Sulawesi Selatan pada selasa 1 Desember lalu. Saat ini polisi telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Pembusuran yang mengibatkan satu pengunjuk rasa terkena anak panah di bagian punggung. Polisi menangkap pelaku penyerangan terhadap pengunjuk rasa yang menolak Rizik Syihab berinisial RS di jalan sungai Liboto Makassar. Polisi pun menetapkan RS bagi tersangka karena hasil dari pemeriksaan pelaku, saksi, dan video yang beredar viral di media sosial terbukti. RS menyerang pengunjuk rasa yang menolak kedatangan Rizik Syihab di Makassar dengan anak panah hingga terluka. Saat ini polisi masih mendalami apakah pelaku melakukan penyerangan seorang diri atau bersama sekelompok orang lain. Kalau dilihat dari faktanya memang ada salah satu kelompok yang melakukan pembuaran. Ini pun masih kita dalami karena terkait dengan ini. Ada seperti pada saat melakukan nunjuk rasa, dia membelokado seperdua jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar karena kita masih dalami, tidak bisa kita menuduh siapa-siapa. Apa kaitannya dengan kejadian ini yang jelas, pada saat dibubarkan oleh kelompok ini, mereka melarikan diri. Dan pada saat setelah dibubarkan ada yang terkena. Terima kasih telah menonton!